selamat menikmati selamat menikmati ya Bapak yang adil memang dunia tidak mengenal engkau tetapi aku mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepada aku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka terima kasih ya Bapak ini masih dalam konteks doa terakhir dari Yesus bagi murid-muridnya dan bagi orang-orang yang akan percaya pada muridnya dengan kata lain ini doa bagi gerejanya ini doa ke imam agungannya dia mengatakan ya Bapak aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku jadi ini adalah kehendak Yesus dan kemauan daripada Yesus Kristus dan kita sudah belajar bahwa kehendak Yesus itu satu dengan kehendak Bapak sendiri dan satu dengan kehendak Rauh Kudus jadi ini kehendak ilahi apa kehendak ilahi itu supaya dimanapun aku berada nah sekarang kita tahu bahwa Yesus sesudah kebangkitannya berada di sebelah kanan Allah sebagai Mesias yang ditinggikan dan dimuliakan coba kita baca di dalam kisah Rasul pasal yang kedua ayat 32 33 maaf Yesus inilah yang dibangkitkan Allah Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi tentang hal itu kami semua adalah saksi kata para Rasul jadi kebangkitan Yesus itu bukan fiksi bukan karang-karangan bukan dongeng tetapi ada saksinya kejadian itu dan saksinya adalah murid-muridnya sendiri kami semua adalah saksi terus dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah berarti sesudah Yesus naik ke surga itu dia ditinggikan di tangan kanan Allah duduk di sebelah kanan Allah sebagaimana yang dikatakan di dalam di dalam Markus pasal yang ke 16 ayatnya 19 sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah lalu duduk di sebelah kanan Allah dan kita baca juga di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga ia adalah cahaya kemudian Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmanya yang penuh kekuasaan dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa nah setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa yaitu mengadakan penebusan melalui kematiannya di atas salib melalui penguburannya dan melalui kebangkitannya ia duduk di sebelah kanan yang maha besar terus di tempat yang tinggi di tempat yang tinggi jadi kristus berada di tempat yang tinggi dan juga kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke 8 9 sampai dengan ayat yang ke 11 itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Allah sangat meninggikan dia sesudah kematiannya di ayat 8 itu terus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit nah nama itu begitu tingginya sampai bertukuk lutut siapa semua yang ada di langit yaitu para malaikat semua semua tunduk pada Yesus dan yang ada di atas bumi yaitu manusia dan segala makhluk yang ada di bumi yang nampak mata ini terus dan yang ada di dalam di bawah bumi ya yang di bawah bumi itu adalah roh-roh jahat iblis dan para pengikutnya demikian dengan demikian Yesus menjadi raja dari tiga alam alam malaikat alam manusia dan alam roh jahat dan semua tunduk kepada Yesus karena pada akhirnya nanti mereka ini para penguasa-penguasa jahat ini akan di kalahkan oleh Yesus kita baca di dalam satu korintus satu korintus pasalnya yang kelima belas ayat dua empat kemudian tiba kesudahannya kemudian tiba kesudahannya maksudnya akhir jaman tiba apa terus yaitu bila mana ia menyerahkan keujiannya kepada Allah bapak sebagai misia sudah selesai tugasnya dengan kuasa yang diberikan di atas di di langit dan di bumi sekarang itu sudah selesai karena tujuan pengkuasa itu adalah untuk dapat mengubah manusia membangkitkan manusia untuk mengubah manusia itu yang hina itu menjadi seperti dia yang mulia maka kuasa itu diberikan coba kita baca di dalam Filipi pasal 3 20 21 karena keluargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus dari kita menantikan Tuhan Yesus datang dari surga nanti terus sebagai jurus selamat dengan cara yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini akan mengubah mengubah tubuh kita yang hina ini hina karena apa dapat mati dapat busuk dapat rusak dan semuanya ini itulah tubuh yang hina ini akan diubah sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia karena telah diangkat dalam kemuliaan lalu dimuliakan tahan tadi maka kita juga akan diubah menjadi sama seperti dia menjadi mulia seperti dia terus kan menurut kuasanya yang dapat menakurkan nah dia dapat mengubah itu karena dia punya kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya kuasa apa itu kuasa ketuhanan kuasa sebagai misias yang dimuliakan yang diberi kuasa di surga dan di bumi itu itulah sebabnya kalau kita baca tadi kembali kepada Filipi pasal Filipi pasal 2 ayat yang ke 10 nah melihat 9 dan 10 lagi itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menggunakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertukuk klutut segala yang ada di langit yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi nama apa itu nama di atas segala nama itu terus ayat yang ke 11 dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan ini nama sebagai Tuhan Tuhan disini artinya penguasa misias yang dimuliakan yang diberi kuasa di surga dan di bumi sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke 28 ayat 18 Yesus mendekati mereka dan berkata kepada kau telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi nah kalau hanya diberi kuasa maka gelarnya penguasa tapi segala kuasa maka gelarnya adalah maha penguasa atau maha Tuhan yang disingkat jadi Tuhan jadi sebutan Tuhan untuk Yesus itu artinya bukan otomatis Allah Yesus memang Allah kalau kita lihat dari keberadaannya sebagai firman Allah tetapi yang dimuliakan itu bukan keilahiannya karena keilahiannya tidak pernah dimuliakan selalu mulia satu dengan Bapak yang dimuliakan itu tubuh yang dikenakannya itu diangkat lalu dimuliakan sebagai misias yang diberi segala kuasa itu sehingga dengan diberi segala kuasa di surga dan di bumi itu maka namanya disebut di dalam wahyu pasal yang ke-19 ayat 16 dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan terima kasih raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan yang diringkas jadi Tuhan jadi Yesus disebut Tuhan itu artinya dia Tuhan di atas segala Tuhan yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi dan sekarang duduk di sebelah kanan sang Bapak untuk apa disini kesana untuk merintim jadi perintis kita perintis yang mendaului ke alam ilahi itu dengan tubuh kita yang akan dibangkitkan nanti coba kita baca Ibrani pasal 10 kita baca ayat yang ke 20 karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita yang pernah menampil karena dia membuka jalan yang baru bagi kita dia masuk tadinya tidak ada orang yang masuk ke alam surgawi itu di sebelah kanan Bapak itulah artinya ketika dia mengatakan di dalam di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 janganlah gak elisa hatimu percayalah kepada Allah percayalah juga kepadaku terus di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu menyediakan tempat artinya menyediakan kesempatan bagi orang berdosa ini untuk diampuni dosanya ditebus dari kelapukannya untuk nanti ikut bangkit bersama Yesus dan menyatu dengan Yesus di tempat dimana dia ada jadi kalau dia masuk ke rumah Bapak artinya dia masuk ke dalam alam ilahi itu sebab Bapak tidak punya rumah dalam pengertian gedung ada yang ada ungkurannya panjang lebar dan tinggi sebab kalau Bapak punya rumah seperti gedung jadi masalah mana lebih besar orang yang mendiami gedung atau gedungnya itu sendiri ya tentu gedungnya sendiri nah kalau Bapak itu tinggal dalam gedung berarti gedungnya lebih besar dari Bapak berarti Bapak tidak maha besar lagi disitu masalahnya oleh karena itu kalau dia mengatakan aku pergi ke rumah Bapak maksudnya dia masuk ke alam ilahi dengan tubuhnya yang tadinya tidak ada orang bisa masuk ke alam ilahi itu tetapi Kristus melalui kebangkitannya dan dimuliakan dia masuk ke alam itu dengan tubuhnya sehingga dia menyediakan tempat bagi kita yang bertubuh untuk nanti dibangkitkan dan dimuliakan bersama Yesus tadi ya jadi itulah yang dimaksud bahwa Yesus akan masuk membuka jalan bagi kita bagi kita untuk masuk ke alam ilahi itu selanjutnya kita baca Yohanes pasal 14 tadi 17 tadi ya dia mengatakan ya Bapak aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku kalau Kristus sekarang ada di sebelah kanan Bapak dalam kemuliaan kalau dia mengendai kita tinggal bersama-sama dengan dia maka kita juga akan diubah dan akan dimuliakan seperti dia sebagaimana dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 saudara-saudaraku yang kekasih sekarang kita anak adalah anak-anak Allah tetapi belum menyatanya apakah kita kelak akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti dia kita akan menjadi sama seperti dia dan kalau Kristus disana itu mulia bersama Bapak kita juga akan dimuliakan kalau Maha Kristus itu menjadi makhluk yang bersinar dengan tubuh yang mulia kita pun akan menjadi begitu jadi bagi kita keselamatan itu bukan sekedar masuk surga tetapi tinggal bersama Kristus dimana Kristus berada maka kalau ada orang mengatakan orang Kristus masuk neraka nerakanya dimana orang kita menyatu dalam tes berkristus yang mulia kok neraka justru surga yang tanpa Kristus itu nanti jadi neraka dan kalau seandainya betul orang Kristus masuk neraka nah kalau nerakanya ada Yesus itu berubah jadi surga sebab Kristus yang mengalahkan neraka itu melalui kematiannya dan Kristus yang mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya dan Kristus yang akan memuliakan kita melalui pemuliaannya sehingga kalau kita dia datang nanti menyatakan diri kita akan dinyatakan kita akan dibangkitkan akan diberi kemuliaan dengan kemuliaan yang sama yang dimilih oleh Kristus sendiri kolose 3 ayat 4 apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia kamu pun kalau Kristus menyatakan diri artinya turun dari surga kamu pun akan menyatakan diri kamu akan dibangkitkan keluar dari kuburan naik ke langit bersama Kristus terus dinyatakan dalam kemuliaan kita ikut dalam kemuliaan Kristus dan itulah yang dikatakan dalam 1 tesalunikah 4 ayat 16 sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu mereka berseru dan sangka Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus perhatikan ini akan lebih dahulu bangkit lalu kita yang hidup yang masih tinggal seandainya waktu Kristus datang kita belum mati belum sempat mati masih hidup tidak usah mati karena kedatangannya akan mengalahkan kematian itu kan dia datang untuk mengalahkan maut coba kita baca di 1 Korintus pasal yang ke 15 ayatnya yang ke 26 musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut tapi sebelum itu Kristus akan mengalahkan kuasa kegelapan penguasaan neraka dimana dikatakan ayat 24 kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak sebagai misias kerajaan itu akan diberikan Allah Bapak sehingga semuanya menyatukan Bapak sehingga kita semua akan menjadi satu manunggal dengan Bapak dan ketika dia menyerahkan kuasanya kepada Bapak sesudah ia membinasakan segala pemerintahan kekuasaan dan kekuatan ia membinasakan segala pemerintahan kekuasaan dan kekuatan apa ini inilah dunia meroh jahat itu dunia bawah tanah itu dari mana kita tahu kita baca di Eversus pasal yang ke-6 ayat 12 karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah 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 bukan darah dan daging berarti bukan dunia nampak mata dunia yang yang mempunyai bentuk jasmani perawanan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah 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 penguasa 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 dunia yang jahat ini melawan roh-roh jahat melawan roh-roh jahat udara jadi yang dimaksud dengan Mas 1 Korintus 15 ayat 24 kemudian tiba kesudahnya yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak sesudah ia membinasakan segala pemerintahan kekuasaan dan kekuatan ya terus ayat 26 musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut jadi kita akan dilepaskan dalam dari maut kita diangkat dalam kemuliaan kembali kepada saat itu saling keempat dan 16 tadi sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulung mereka beser dan sangkala sangkala Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari syoga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit karena menyatu dengan kebangkitan Kristus menyatu dalam kemuliaan Kristus terus sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka jadi kalau kita hidup belum sempat mati yang tinggal waktu Kristus datang kita akan diangkat bersama-sama dengan orang yang bangkit dari kuburan terus akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongong Tuhan di angkasa menyongong Tuhan di angkasa sehingga demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama nah demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan dan itulah yang dimaksud Kristus aku ingin supaya orang yang kau berikan kepada aku dari dunia mana tadi ayat yang ke 24 aku aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama sama dengan aku jadi orang yang mengatakan orang Kristen masuk neraka itu alasannya dari mana orang Kristen menjadi Kristen menyatu dengan kemuliaan Kristus yang bangkit kok justru yang tidak percaya pada Kristus menyatu dengan siapa apa landasan kebangkitannya kalau kita jelas landasan kebangkitannya karena menyatu dengan kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan dosa melalui penyalibannya mengalahkan iblis dan kuasa gelapan melalui penguburannya dan mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dan menyatu dengan dia di alam surgawi karena dia duduk di sebelah kanan sang bapak justru kita jelas alasan kita masuk surga itu jelas karena menyatu dengan Kristus alasan kita nanti tinggal di rumah bapak yaitu alam surgawi itu jelas karena kita menyatu dengan kebangkitan Kristus dan karena dengan percaya pada Kristus kita dibaptiskan kita diberi kuasa diberi energi ilahi diberi hidup ilahi di dalam kita ini sehingga bertumbuh menjadi seperti Kristus coba kita baca di dalam episode pasal yang ke satu ayat yang ke sembilan belas dan dua puluh dan betapa hebatnya hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia diantara orang mati dan menentukan dia di sebelah kanannya di surga terima kasih dan dan tito ipervalon dan alangkah luar biasanya megetos kebesaran tis dinamius aftul dari kekuasaannya is imas bagi kita jadi dalam kita ini ada diberikan suatu kuasa yang luar biasa tus pistevontas yang percaya katatin sesuai dengan energian energi tukratus tis is kios aftul sesuai dengan energi dari kekuatan kuasanya kekuatan kuasa yang bagaimana kekuatan kuasanya in energigen yang dikerjakan ento Christo di dalam Christus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanannya di alam surgawi energi yang sama yang melaluinya tubuh kemanusiaan Christus itu dimuliakan dan yang melaluinya Christus didudukan di sebelah kanan Allah energi yang sama itu diberikan kepada orang percaya lalu kalau energi itu membangkitkan Christus dan menempatkan dia di alam surgawi di sebelah kanan Allah bagaimana mungkin orang yang membeli energi itu bisa masuk neraka karena energi ini energi yang membangkitkan Christus dan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapak apa justru bukan sebaliknya nanti orang yang tidak punya Christus orang yang tidak punya percaya pada Christus tidak ada landasan bagi dia untuk mengatakan aku bisa diselamatkan sebab tidak ada tokoh yang mendahului bangkit dari mati mengalahkan kematian mengalahkan dosa dan iblis sementara mereka yang dalam Christus diberi energi tadi dengan percaya energi yang mana energi yang sama yang membuat Christus bangkit energi yang sama yang membuat Christus duduk di sebelah kanan Allah dengan demikian kita ada jaminan untuk nanti diangkat bersama-sama dengan Christus jadi keinginan Christus itu bukan keinginan angan-angan tetapi keinginan yang mempunyai yang merupakan rencana bagi orang yang percaya kepada dia untuk berada dimana dia berada seperti yang dikatakan ini ya Bapak aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku nah kalau Christus ada di sebelah kanan Bapak orang yang percaya kepadanya juga akan bersama-sama Christus di bersama Bapak manunggal dengan Christus dalam kemuliaan mereka yang telah kau berikan kepadaku yaitu mereka yang percaya pada Christus jadi kalau anda tidak percaya Christus tidak akan mendapatkan janji ini saya takut bahwa anda percaya masuk surga ini dan itu hanya angan-angan dan nanti anda kecele menjerit di sana karena tidak ada yang menolong anda dan tidak ada yang memberikan energi untuk bisa menyatu dengan Christus itu anda boleh berbangga sekarang pasti masuk surga ini dan itu tapi anda tidak punya orang yang menjadi perintis anda yang mengalahkan kematian yang bangkit dari mati yang naik duduk di sebelah kanan surga yang energinya diberikan kepada anda sekarang anda mengatakan orang Christus masuk neraka apa tidak terbalik itu nanti kalau orang Christus jelas sekali janggi Christus Christus tidak mungkin bohong dan Christus mengatakan kalau orang percaya kepada dia nanti dibangkitkan akan hidup seperti malaikat kita baca dalam Matius 22 30 karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat malaikat tidak beristri tidak bersuami malaikat bukan laki-laki bukan perempuan orang beriman nanti dibuat seperti itu hidup dari energi Allah dan dikatakan selanjutnya agar mereka memandang kemuliaanku jadi jadi nanti kalau di surga kita memandang kemuliaan kristus kenapa sampai ke apapun kita tetap tidak bisa melihat bapak itu tak seorang pun pernah melihat Allah coba kita baca Yohanes 1 ayat 18 seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di panggungan bapak dialah yang menyatakan jadi tak seorang pun melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yaitu firman Allah yang sekarang telah menjadi manusia itu itu yang menyatakan Allah sehingga kalau kita memandang kemuliaan Allah kita pandangnya melalui wajah kristus ini 2 kurintus pasal 4 ayat 6 sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang ya juga membuat terang bersaya di dalam hati kita supaya kita Tuhan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah kristus nah kita ingat pada waktu Musa melihat wajahnya Allah di gunung sinai dikatakan oleh keluaran 34 ayat 29 demikian ketika Musa turun dari gunung sinai ketua Allah hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu tidak tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya yang bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan karena dia telah berpandang pandangan dengan Allah muka dengan muka sehingga dia melihat wajahnya Allah dalam arti dia melihat kemuliaan Allah maka dia ketularan dengan sinar itu kita baca keluaran 33 11 dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya karena dia berhadapan dengan Allah melihat kemuliaan Allah maka Musa akhirnya tertular dengan kemuliaan itu itu hanya 40 hari 40 malam logikanya gimana Romo gini ya kalau saudara tinggal di satu gudang yang isinya arang dan tinggal di situ selama satu bulan saudara keluar sudah jadi hitam legam seperti arang tapi kalau saudara tinggal dalam gudang isinya kapur kapur bubuk saudara tinggal di situ sebulan saudara keluar putih seperti pocong demikian kalau kita tinggal dihadapan Allah dalam kemuliaannya maka seperti Musa itu menjadi bersinar kita pun akan menjadi bersinar ketularan dengan sinarnya Kristus kita menjadi seperti Kristus padahal dikatakan di sini kita akan memandang kemuliaan Kristus dan itu bukan hanya sehari dua hari bukan satu satu bulan dua bulan bukan hanya 40 hari seperti Musa tetapi selama-lamanya maka kita pun akan tertular kemuliaan ini dan kita akan menjadi mulia bersinar seperti matahari kita baca dalam Matius pasal 13 ayat 43 pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapak pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapaknya karena dia telah memandang kemuliaan Allah di wajah Kristus sebagaimana yang Kristus katakan di sini agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepada aku sebab engkau telah mengasih aku sebelum dunia dijadikan karena Allah mencurahkan kasihnya kepada firmannya sejak sebelum dunia dijadikan sejak kekal dan dicurahkannya itu melalui rohnya maka semua sifat-sifat Allah itu ada di dalam Kristus Kristus memilih hakikat yang setara dan sama dengan Allah karena Allah mempunyai hakikat dan keilahian yang satu yang dimilih juga oleh firmannya sehingga sifatnya Allah kemuliaannya kuasanya yang hanya satu itu juga ada di dalam firmannya itu karena itu karena Allah mengasih Kristus memberikan hidupnya pada Kristus firmannya maka firman ini juga miliki kemuliaan Allah sehingga dia dapat memberikan kemuliaan itu pada orang yang melihatnya pada orang yang menjadi miliknya pada orang yang selalu memandang kepadanya sehingga kita akan menjadi sama seperti dia itu dan inilah menjadi sama seperti Allah dalam kemuliaannya ini itulah yang di dalam gereja ortodos menjadi tujuan akhir keselamatan itu inilah yang disebut teosis atau pengilahian bukan kita jadi Allah tetapi kita menjadi mulia seperti Allah karena kita memandang kemuliaan Allah di dalam wajah Kristus itu ayat 25 dari Yohanes 17 demikianlah kata kata Yesus lalu ia mengandang ke langit dan berkata Bapak stop jadi dia menyebut Allah itu siapa Bapak ayat 3 inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar stop jadi menurut Yesus siapa satu-satunya Allah yang benar Bapak ini nah banyak orang mengatakan percaya pada Allah ini Allah itu Allah itu tapi kalau menolak bahwa Allah itu Bapak berarti mereka tidak menyembah Allah yang benar sebab menurut Yesus Kristus sendiri Allah yang benar adalah Bapak itu dan kita mengatakan banyak orang itu menyembah apa yang pada dasarnya bukan Allah karena itu adalah merupakan rekonstruksi pikirannya sendiri bukan berdasarkan pernyataan diri Allah sendiri melalui nabi nabinya mengenai siapa dirinya itu Efesus pasal yang kedua ayat 11 karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat yaitu sunat lahiri yang dikerjakan oleh tangan manusia bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewaganan Israel dan tidak dapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia padahal yang dimaksud orang-orang yang bersusus itu punya dewa-dewa tapi Alkitab mengatakan tanpa Allah maksudnya tanpa Allah yang benar sebab Allah yang benar itu cuma satu yaitu Bapak dan kita orang tidak mengakui Bapak yang satu-satunya Allah ini Alkitab mengatakan orang itu tanpa Allah dan itu mengerikan karena kalau kita tanpa Allah berarti kita tanpa juru selamat juru selamat yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus itu ya kembali kepada Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-25 ya Bapak yang adil memang dunia tidak mengenal engkau karena itu mereka pura-pura mengenal Allah tapi tidak tahu merasa mempunyai Allah tapi tidak tahu Allah yang benar sebab menurut Alkitab Allah yang benar itu adalah Bapak dan firmannya Kristus kita baca 1 Yohanes 5 20 akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah menguanyakan pengertian kepada kita supaya kita yang mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal dia adalah Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan jadi Allah yang benar itu adalah Allah Bapak itu sendiri dengan firmannya yang satu dalam keelahan dengan dirinya sehingga yaitu Kristus ketika jadi manusia sehingga dia disebut Allah yang benar dan roh yang menyatakan Bapak ini yaitu roh kebenaran kita baca dalam Yohanes pasal yang ke 14 ayatnya yang ke 16 aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyatai kamu selama lamanya yaitu yaitu roh kebenaran jadi yang menyertai orang percaya selama lama dalam hal ini para murid Yohanes adalah roh kebenaran sehingga 23 Ya Yohanes jika seorang mengasihi aku ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia jadi kalau menurut ayat 17 itu yang diam di dalam manusia adalah roh kebenaran menurut ayat 23 ini kami yaitu Bapak dan Putra akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia berarti yang tinggal di dalam diri orang percaya itu adalah Bapak Putra Roh Kudus itulah hal yang benar itu jadi kalau kita menolak Bapak satu-satunya hal yang benar yang mempunyai firman yang kekal dan roh kebenaran yang kekal dalam dirinya kita tidak mengenal hal itu seperti kata Yesus ya ya Bapak ayat 25 yang adil memang dunia tidak mengenal engkau dan sekaligus tidak mengenal firmannya dan rohnya yang tinggal di dalam dirinya tetapi aku mengenal engkau bagaimana ya karena dia firmannya Allah yang tinggalnya di dalam malas bagaimana dikatakan di dalam oleh Kristus sendiri dalam Matius 11 ayat 27 semua telah diserahkan kepada aku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak di dalam hakikat diri Allah yang terdalam tidak ada siapapun yang mengenal Allah selain firmannya dan tidak siapapun tidak ada seorang pun yang mengenal firman itu selain Bapak itu sendiri dan orang yang kepadanya anak atau firman itu menyatakan diri kepadanya selanjutnya tetapi aku mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku jadi para muridnya itu tahu dan kita pun kalau kita ada roh kudus yang menerangi dalam diri kita kita tahu bahwa kristus itu diutus Bapak yang berarti diutus dari dalam diri Bapak turun dari surga kepada dunia jadi kalau kita mengatakan yesus diutus bukan dalam arti rasul dalam pengetahuan islam ya diutus artinya turun dari surga turun keluar dari Allah keluar dari Bapak turun ke dunia mengambil daging dari perawan Maria menjadi manusia coba kita baca di dalam Yohanes 8 dan 42 kata Yesus kepada mereka jika Allah adalah Bapakmu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah makanya dia mengatakan dalam ayat pasal 6 ayat 38 sebab aku telah turun dari surga bukan aku telah turun dari surga jadi dia bukan rasul dalam pengertian pemahaman islam keluar dari Bapak turun dari surga tidak ada kan rasul yang turun dari surga yang berarti dia berasal dari surga terus untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus mengutus dari mana mengutus dari dalam dirinya keluar lalu mengambil tubuh kemanusiaan dari benda Maria lalu datang ke dunia inilah artinya Bapak mengutus Yesus dan hanya mereka yang percaya Kristus mengerti ini kalau tidak diterangkan yang muter muter saja begitu tidak ngerti ngerti terus ayat yang ke-20 dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka namamu disini pribadi Bapak artinya dia yang menyatakan pribadi Bapak kepada manusia nama itu bukan sekedar label bukan tapi realita hakikat Bapak jadi Kristus menyatakan hakikat Bapak karena tak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang menyatakannya maka dia mengatakan aku memberitahukan namamu kepada mereka jadi kita menerima pewahyuan di dalam Yesus dan aku akan memberitahukannya dan terus-menerus nama itu akan dinyatakan di dalam diri orang percaya artinya dari hari ke hari makin intim hubungan kita dengan Allah makin kita menyucikan diri kita akan makin mengenal Allah itu makin dalam pengenalan kita dan aku akan beritahukannya supaya kasih yang kau berikan kepada aku ada di dalam mereka dan makin kita mengertai Allah makin kita mengenal Allah kasihnya Allah itu akan diam di dalam kita sehingga kita menyatu dalam kehidupan Allah karena kehidupan Allah itu intinya adalah kasih makanya dikatakan supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan dengan kasih hidupnya ada di dalam manusia yang percaya maka aku di dalam mereka Kristus ada di dalam orang yang berliman ini dan inilah tujuan keselamatan itu yaitu menyatu dengan Allah di dalam Kristus oleh kuasa rohnya yang kudus saudara saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada saudara yaitu dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 24 sampai 26 semoga bermanfaat Tuhan memberkati Shalom Senang Bapak Putra Rokudus Amin Hidupam yang secara rahasia menggambarkan menggambarkan ke dunia menggambarkan menggambarkan hidung di suci kepada sang hidung kaya memberkati memberkati hidung berkata terima di dalam hidung di dalam dunia Baiklah kita singgirkan segala kekhawatiran dunia, amin. Supaya kita boleh menerima rejaan dari segala sesuatu yang secara tanampak diri. Terima kasih telah menonton!